Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini Dan kali ini Mama bakal ngasih Sobat Mama Informasi terbaru seputar Monas Jakarta 2023 Yang pastinya rama anak dan juga kaya akan sejarah So jangan di skip videonya And happy watching Di video ini memang agak berbeda ya Mama gak naik mobil pribadi tapi naik kendaraan umum Tapi gak masalah karena Monas kekarang itu Pintu masuknya digabung untuk Kendaraan umum maupun pejalan kaki Jadi masuknya itu melalui satu pintu Dan sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk terus tukang channel ini dengan cara subscribe Like, komen dan sharenya juga untuk video-video kita Supaya kita makin semangat ngasih informasi liburan seru Untuk Sobat Mama Terima kasih Jadi Mama itu tadi naik komuter lain dari Serpong Sampai ke Tanah Abang Dan dari stasiun Tanah Abang ini kita mau tawar-menawar Sama Akang Bajai Karena kita pengen nyobain ke Monas naik Bajai Nah jadi seperti yang sudah Mama mention di awal ya Kalau pintu masuknya Monas itu sekarang dijadiin satu Jadi nanti kita turunnya itu Di pintu gerbang yang sama kayak naik kendaraan Jadi walaupun kita jalan kaki Kita berhentinya gak di tempat Yang kayak dulu-dulu biasanya tuh di deketnya Gambir itu Nah ini ya kita udah deket dan Monasnya udah kelihatan Nah biasanya kan kita bisa masuk ke sini ya Kalau jalan kaki Nah sekarang tuh udah gak bisa Karena harus melalui jalan yang Bareng sama kendaraan Gerbang masuknya Nah ini kita udah deket sama area Monasnya Dan ini tuh sebenernya kita berangkatnya agak kesiangan ya Harusnya kalau mau ke Monas itu bener-bener sepagi mungkin datangnya Supaya bisa masuk ke tubuh Monasnya Nah ini kita udah sampai di area gerbang masuk Monasnya Dan ini tuh kita masukin gratis ya Untuk orangnya gratis Tapi untuk biaya parkirnya ada bayarannya sendiri Nah untuk kawasan Monas sendiri ini bisa dimasuki kendaraan kayak motor Mobil kecil dan juga mobil besar kayak bus ya Dan kawasan Monas ini kalau hari Senin tutup ya Oke ini kita langsung ikutin aja petunjuk jalannya Dan ini adalah tarif parkirnya ya Jadi mobil besar, mobil kecil dan juga motor Ada tarif parkirnya masing-masing Untuk area parkirnya juga ini tuh luas banget ya Baik untuk motor, mobil, mobil kecil ataupun bus Itu luas banget areanya Dan untuk menuju ke tubuh Monasnya ini Ini kita melalui pasar oleh-oleh kayak gini ya guys Nah kalau kalian mau belanja-belanja di area pasar oleh-oleh ini Wajib banget sedia uang cash Di area pasar oleh-oleh ini ada banyak banget oleh-oleh khas Monas ya Kayak baju-baju, terus gantungan kunci dan sebagainya Dan ada juga makanan-makanan Nah disini juga ada permainan ala-ala pasar malam gitu Harga permainannya tuh sekitar 15 ribuan per permainan Dan pastinya bayarnya cash ya Dan disini juga tersedia masjid ya Walaupun disamping dari masjidnya ini ada sisi gelap dari Monas ya Kayak gini guys, kayaknya ini belum beres di renovasinya Dan di ujung dari pasar oleh-olehnya ini Bakal kelihatan pintu menuju ke area Monasnya Nah ini dia guys, kita masuk arah sini Dan tentunya ini gratis ya Sepertinya di box ini tuh kita bakal dihitung gitu Jumlah pengunjung Monas hariannya tuh ada berapa Jadi kita gak dihitung apapun di area box ini Setelah melalui area box ini Tadah, langsung nih kita udah sampai di area Monasnya Ini dia guys, Monasnya udah mulai kelihatan nih Dan disini tuh disediain juga mobil warawiri Atau kayak odong-odong gitu ya Yang ini tuh gratis kalo kalian mau menuju ke Tugu Monas Jadi kalo misalnya cuma mau punter-punter doang Itu gak diizinkan Karena ini tuh memang warawiri yang bertujuan berhenti di Tugu Monas By the way guys, disini tuh panas banget Jadi Sobat Mama tuh harus banget pake sunscreen kalo main ke Monas ya And tadaa, ini guys kita udah naik ke odong-odongnya ya Dan disini kita bisa lihat Di area Monas itu ada banyak banget taman-taman kayak gini ya Itu bisa dipake buat piknik, bersantai-santai, spot foto, dan lain-lain Dan itu semuanya gratis ya Dan saking luasnya area Monas ini Sampai-sampai walaupun disini tuh banyak lombongan yang dateng tuh Kayak gak berasa sempit gitu loh tempatnya Bener-bener luas banget Dan buat yang belum tau Jadi di dalamnya Tugu Monas itu Ada tempat usata sejarahnya gitu ya Isinya tuh diorama-diorama gitu Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa sejarahnya Indonesia Oh iya guys Jadi armada warawiri ini tuh ada banyak banget ya Jadi rotasinya tuh cepet Misalnya kalian itu kehabisan tempat duduk di satu warawiri Gak usah khawatir karena nanti warawiri yang berikutnya tuh akan dateng lagi Dan itu rotasinya tuh cepet ya Nah ini dia guys Tugu Monasnya Jadi nanti armada warawirinya itu berhentinya di tempat pembelian tiket Dari si Tugu Monasnya Jadi kalo kita mau masuk ke Tugu Monas itu nanti ada bayarnya sendiri ya Bukan gratis Tapi kalo Sobat Mama tuh cuma mau keliling-keliling aja area di luar Tugu Monasnya kayak gini Misalnya tapi jalan kaki ya itu gratis ya Nah ini kita udah sampai di area pembelian tiket ke Tugu Monasnya ya Nah seperti ini nih Di sekitarnya juga tetap banyak taman-taman yang bisa kita pake untuk santai-santai Untuk spot foto juga Nah ini ya guys area untuk masuk ke Tugu Monasnya Di hadapan itu langsung di atas Tugu Monasnya Dan di spot inilah yang menjadi area spot foto favorit orang-orang setiap datang ke Monas Jadi jangan sampai kalian tuh nggak foto-foto disini ya Nah buat kalian yang mau masuk ke dalam Tugu Monasnya Jadi melalui jalan bawah tanah gitu ya Nanti ada deket sini Dan jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore Bayarnya itu Rp15.000 dan wajib menggunakan kartu J-card Bagi yang belum punya disini juga disediakan kartu J-cardnya ya Jadi dia ngejual kartu J-cardnya juga Nah masuk ke dalam sini nih Tuh nanti masuk ke area bawah tanah sini Nah melalui area bawah tanah tadi itu Nanti akan tembus ke area di deket Tugu Monasnya Nah karena mama itu kesininya kesiangan Jadinya mama tuh nggak dapet slot pagi untuk masuk ke Tugu Monasnya Adanya tuh sore banget dan mama nggak bisa kalau nunggu sampai sore Akhirnya yaudah kita main aja di sekitaran Monasnya aja Di sekitaran Tugu Monasnya Kalian disini kan banyak area-area cantik juga ya Jadi kita foto-foto aja disini Sekalian bikinin konten informasi untuk sobat mama yang mau main ke Monas Tapi sebenernya untuk masuk ke Tugu Monasnya sendiri Itu nggak perlu reservasi gitu kok Misalnya reservasi secara online itu nggak perlu Yang penting datangnya pagi-pagi aja Terus langsung on the spot beli tiketnya Oh iya untuk masuk ke kawasan Monas ini Udah nggak perlu vaksin ya Nah kalau misalnya sobat mama itu habis dari Tugu Monas Dan mau balik ke pintu keluar Itu di depan Tugu Monasnya Ada odong-odong yang akan jemputnya juga Nah ini kita ngeliat ya Dari depannya Tugu Monas Ini juga tersedia taman-taman yang cantik kayak gini guys Ini tuh rapih banget ya Jadi kita sebagai pengunjung tuh Harus tetap menjaga Kerapihan dan kebersihan area Monas ini Karena ini bener-bener terawat dengan baik sih Nah ini guys liat ya Tamannya Masya Allah cantik banget loh Jadi ini kalau misalnya anak-anak memain disini Juga bisa ya di depan area Tugu Monasnya ini Tapi ini di depan Tugu Monasnya itu Sebelumnya si taman-taman tadi tuh ada pagernya ya Nah ini area dalam pagernya nih Jadi nanti kalau keluar dari area bawah tanah Akan tembus ke area ini Dan berhubung mama ini gak berhasil masuk ke Tugu Monas Jadinya gak ada tiket untuk bisa naik odong-odongnya lagi Untuk ke arah pintu keluar Jadi kita jalan kaki guys Menjalan kaki lumayan ya Gak apa-apa lah ya Biar sehat Oke deh guys Kira-kira seperti itu ya Kondisi Monas saat ini Dan kira-kira seperti itulah yang bisa mama sampaikan Di video review Monas kali ini Semoga bermanfaat Untuk sobat mama yang lagi cari informasi Seputar Monas 2023 Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Sub indo by broth3rmax